Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memasuki video kelima puluh kita akan belajar tentang jenis-jenis konten kenapa kita perlu mempelajari jenis-jenis konten dan memahami definisi dari masing-masing konten ini supaya ketika kita membuat sebuah konten kita tahu apa yang harus kita persiapkan apa yang harus kita lakukan jadi di jenis-jenis konten ini ada beberapa misalnya seperti konten marketing atau dalam bahasa yang lain itu landing page nanti juga ada konten pilar konten utama artikel utama sebaliknya nanti juga ada konten pendukung atau artikel pendukung ada juga konten review ada konten berita ada konten tutorial apalagi itu ada konten opini ada konten benar-benar blogging cerita tentang pengalaman pribadinya dia ini semuanya punya apa namanya punya karakteristik yang berbeda-beda dan punya cara strategi produksi konten yang berbeda-beda jadi gak semua jenis konten ini bisa didelegasikan ke orang lain ke penulis kalau pun mau didelegasikan ke orang lain ke penulis itu orang lain atau penulis-penulis tertentu aja penulis-penulis khusus gak bisa sembarangan misalnya kayak konten marketing sampai dengan hari ini saya masih seinget saya saya belum pernah mendelegasikan konten marketing itu ke orang lain semuanya semua konten marketing saya bikin sendiri landing page ya nah ini contohnya misalnya ini jasa PBN sama jasa SEO ini contohnya kenapa? karena ya saya yang paling ngerti tentang kedua jasa ini kalau saya jelasin ke orang lain eh saya delegasikan ke orang lain saya harus jelasin ke dia dia juga harus mempelajari lagi nanti saya cek lagi udah bentar atau belum itu malah menurut saya malah repot kecuali memang kita punya tim khusus yang mengerjakan hal kayak begini dan mereka in house ya di kantor karena kalau untuk jenis-jenis konten yang lain itu saya cenderung remote ya kerjaannya remote ini contoh aja kalau di website-website bisnis yang lain ya sama lebih kurang saya yang ngerjain tapi nanti untuk konten utama ya kayak konten pendukung itu yang ngerjain penulis yang kita bayar apa ya kayak konten review itu juga gak sembarangan penulis bisa jadi kita harus seleksi dulu ini penulis bisa atau gak ngerjainnya karena kan konten review itu tergantung topiknya juga misalkan topik tentang teknologi berarti penulisnya dia harus ngerti tentang teknologi dong topik tentang sepak bola mau nge-review pemain atau tim dia juga harus ngerti misalnya juga tentang game maka dia juga otomatis harus gamer dan itu kan ketika ketika syarat itu bertambah berarti semakin spesifik semakin sempit penulisnya dan biasanya biaya yang kita keluarkan juga akan semakin mahal kalau untuk konten review nanti juga ada konten tutorial nah kalau konten tutorial ini lebih mudah daripada konten review contoh daripada konten tutorial kalau disini ya ini aja udah yang penting yang menulis ini dia juga udah memahami hal seputar tutorial yang mau dia buat dan dia bisa dengan mudah juga melakukan kurasi dari website-website lain untuk dikombinasi dan dijadikan sebagai inspirasi untuk proses pembuatan konten ini contoh konten tutorial nah terus apa lagi konten berita nah ini konten berita ini saya yang kalau karena saya di SEO udah lama ya emang senang banget di dunia SEO jadi ngeliat konten berita tuh kayak kurang gitu karena kalau di video yang lain saya udah bahas tentang SEO sebagai instrumen investasi ya di dimana kita menjadikan konten itu sebagai aset investment ya sebagai bagian dari aset kita yang kalau udah kita bikin sekali kita berharap aset itu akan bisa terus-menerus memberikan benefit buat kita entah itu traffic entah itu uang entah itu branding dan seterusnya tapi kalau berita kan dia pasti akan usang ketika udah lewat masanya kayak misalnya ada berita tentang siapa sebagai koruptor ya hari ini udah gak relevan udah gak berlaku kecuali mungkin ada orang yang mau mengungkit lagi berita-berita di masa lalu kan pernah ada tuh kan yang viral cuma itu kan kasuastik banget ya gak inilah intinya saya kurang suka sama konten-konten yang berita kecuali memang kita fokusnya di berita cuma tetep menurut saya sih karena saya SEO banget ya orangnya jadi kayak rugi gitu bikin konten berita nanti juga ada konten-konten listicle misalnya ini ini konten listicle 8 bla 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 yang bisa begini-begini misalkan begitu pertama begini kedua ini namanya listicle kalau konten listicle ini ini kan cuma style aja ya sebetulnya bukan bukan bagian dari jenis jadi konten tutorial bisa dibikin listicle konten marketing bisa dibikin listicle konten utama konten pilar konten pendukung itu bisa dijadikan listicle bahkan berita pun sebenarnya bisa dijadikan listicle yang penting tetep menggunakan style jurnalistik nah inti dari video ini adalah saya mau menjelasin gak sembarang gak semua jenis konten itu bisa kita delegasikan ke orang lain karena kalau kita punya pemahaman seperti itu wah bisa kacau nanti akan ada konten-konten yang hasilnya gak sesuai dengan ekspektasi atau ada konten-konten yang sebetulnya penulisnya itu bagus untuk membuat konten jenis tertentu tapi kita paksa untuk membuat konten jenis yang lain nah ini nanti hasilnya gak bagus yang kita salahin penulisnya padahal kita yang salah kita gak punya kemampuan dalam mendefinisikan jenis konten ya ini penting untuk memahami jenis-jenis konten mungkin itu aja terkait jenis-jenis konten di video yang lain saya nanti juga bahas konten pilar dan gimana cara menggunakannya kira-kira gitu ya sekian sampai jumpa di video ke 51 selamat menikmati kemudian selamat menikmati